Intro Cimsa FK Wellness Presents Poci Episode 1 Halo semuanya Kami dari Cimsa Universitas 11 Maret Solo Nah sebelumnya, perkenal dulu nih Dari aku, Zidan Sebagai Vice Local Coordinator For External Affairs Cimsa FK Wellness 2020-2021 Nah disini gak cuma aku nih Ada dua temenku Cewek cantik Cimsa FK Wellness juga nih Bisa perkenalan mungkin? Halo semuanya Kenalin aku Hilya Sebagai Albi Director Cimsa FK Wellness 2020-2021 Salam kenal semuanya Halo Hilya, sama Zidan Halo semua, kenalin aku nih ya Sebagai Media and Communication Director Cimsa FK Wellness 2020-2021 Iya, halo Hilya Halo Nia Dan teman-teman yang dengerin nih Kenalin juga nih Kita bertiga sebagai External Team di Cimsa FK Wellness Dan tak lupa Selamat datang di Poci Nah Hilya dan Nia nih Tau gak sih Poci itu apa? Apa tuh Zid? Nah mungkin aku jelasin ya Poci itu singkatnya dari Podcast Cimsa Lebih tepatnya Podcast Cimsa FK UNS Nah karena disini adalah Podcast pertama kami Di tahun ini Jadi sebelumnya kami mau jelasin dikit nih Tentang Cimsa Kalian tau gak sih Cimsa itu apa? Tau dong Masa gak tau Cimsa itu apa? Jadi Cimsa itu adalah Center for Indonesian Medical Students Activities Nah dia ini adalah Organisasi mahasiswa kedokteran di Indonesia Yang berbasis aktivitas Jadi buat teman-teman semua yang tertarik Untuk terjun langsung ke masyarakat Bisa banget nih join kita di Cimsa Karena disini kita provide banyak banget Kegiatan-kegiatan Opportunity buat kalian Dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu Nah disini Cimsa itu Selain berbasis aktivitas Dia itu punya beberapa sifat Yang bikin dia itu beda Dari organisasi-organisasi lain Seperti independen Inklusif Non-politik Non-partisan Dan juga nasionalis Nah Cimsa ini udah berdiri dari 6 Mei 2001 Dan sampai saat ini Kita itu udah tersebar di 26 lokal aktif Salah satunya di universitas kita Universitas 11 Maret Begitu Yus Nah banget nih ya Nah Bang kak Cimsa FKM sendiri ini Berdiri pada tahun 2004 Di bawah naungan Cimsa Nasional Nah Cimsa Nasional juga Berafiliasi sama Salah satu organisasi Masih sokedokteran internasional Yang bernama International Federation of Medical Students Associations Atau lebih dikenal dengan AFMSA Terus Cimsa sendiri juga punya 6 divisi nih Atau sebutannya lainnya tuh Tending Committee Yang pertama ada Skov Atau Standing Committee on Public Health Terus ada Skora Standing Committee on Reproductive Health and Rights Including HIV and AIDS Lalu ada Skorep Standing Committee on Human Rights and Peace Lalu ada Skomi Standing Committee on Medical Education Terus juga ada Skori Standing Committee on Research Exchange Dan yang terakhir ada Skopi Atau Standing Committee on Professional Exchange Nah bener banget nih Kata Hilia dan Nia Tadi tentang Cimsa FKUNS Lahirnya tahun 2004 Udah tergolong lama ya teman-teman Apalagi Cimsa Indonesia Yang lahirnya tahun 2001 Dan di Cimsa FKUNS sendiri Yang tadi udah disebutnya ada 6 skor Skor pertamanya di FKUNS Ada Skomi Atau Medical Education Nah disini Cimsa FKUNS Menghadirkan platform media Bernama Poci Atau Podcast Cimsa Podcast ini Hanya butuh kalian Relax Bebaskan beban pikiran Dan mendengarkan Cukup gampang bukan Asih Betul Betul banget tuh Hilia dan Nia Tau gak Bakal ngapain sih Kita di Poci ini Aku tau Aku tau Jadi di Poci ini Nanti kita bakal Ngebahas beberapa Projek lokal nih Atau projek-projek Yang kita laksanain Di Cimsa FKUNS Nah nanti Projek-projek ini Akan dibahas Bersama Lokal Officer Dari masing-masing Di Sko Dengan pembicaraan Keren-keren pastinya Iya seru banget Hil Jadi buat kalian semua Teman-teman Yang kepo Untuk Apa aja sih Projek di lokal Kita Apa aja sih Projek di Sko Bisa banget Buat dengerin Episode-episode kita Di selanjutnya Yoi Bener banget Nantikan episode-episode Kamis selanjutnya Dadah 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 semua Thank you for joining us On Poci And also be sure To tune in For our next episode Jimsa Empowering medical students Improving nation's health Sub indo by broth3rmax